Masih dengan kasus yang sama, terkait peristiwa meledak nyok pipa gas milik PT Petrocina Internasional Jabung Ltd. Di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang membuat beberapa orang pekerja lapangan menjadi korban. Pihak PT Petrocina Internasional Jabung Ltd. menjelaskan, kondisi para pekerja tersebut saat ini sudah mulai stabil dan beberapa di antaranya sudah dilarikan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Untuk mendapatkan perawatan intensif. Ini Bang Jek doakan, semoga cepat sembuh. Kita tengok pantauannya, di pantauan Bang Jek. Terkait peristiwa pipa gas milik PT Petrocina Internasional Jabung Ltd. yang meledak di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, dan menyebabkan beberapa pekerja lapangan terluka. Pihak PT Petrocina Internasional Jabung Ltd. melalui Field Manager Petrocina Jabung Ltd. Arief Hari Suseno menjelaskan, saat ini kondisi delapan pekerja lapangan tersebut sudah stabil. Ia juga menjelaskan bahwa enam pekerja lapangan yang menjadi korban atas peristiwa ini sudah dilarikan ke rumah sakit di Jakarta untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Arief juga menjelaskan bahwa pihaknya juga memfasilitasi kedatangan keluarga pekerja yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut ke Jakarta untuk mendampingi selama perawatan. Ia juga mengatakan bahwa pihak Petrocina juga melakukan pendampingan terhadap delapan pekerja yang menjadi korban atas kecelakaan kerja tersebut. Selain enam pekerja lapangan yang dilarikan ke rumah sakit Jakarta, dari peristiwa ini satu pekerja lapangan juga dilakukan perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jambi. Sementara itu sebagai bentuk perhatian dari perusahaan terhadap para pekerja yang menjadi korban tersebut, Presiden Direktur Petrocina juga telah menjenguk para pekerja yang dirawat di rumah sakit Jakarta pada selasa 20 Desember 2022. 8 orang pekerja lapangan Petrocina Jabung yang terluka dalam kecelakaan kerja di area NAPS 9 saat ini dalam kondisi stabil. 6 pekerja lapangan telah dievakuasi ke Jakarta dan saat ini sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kami juga memfasilitasi kedatangan keluarga pasien ke Jakarta agar dapat mendampingi para pasien selama proses perawatan. Tim dari Petrocina Jakarta juga mendampingi proses perawatan para pekerja selama di rumah sakit. Arief Hari Suseno juga mengatakan bahwa hingga saat ini proses investigasi internal masih berlangsung di lokasi kecelakaan kerja tersebut untuk mengetahui penyebab dari ledakan tersebut. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.